F2 pada keyboard, F2, muncul rumus seperti ini, kemudian Anda tekan pada keyboard, Ctrl, Shift, dan Enter. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan semua di channel Cara Tutorial Teknologi, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghitung perkalian matriks menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan rumus perkalian tentang matriks ya, 2x2, di sini matriks 1, matriks 2, ini kalau dikalikan, itu rumusnya adalah mengalihkan baris pada matriks 1 dengan kolom pada matriks yang kedua. Contohnya ini ya, A dikali E, A dikali E, kemudian B dikalikan G. A kali E ditambahkan B kali G. Kemudian yang ini juga sama ya, C kali E ditambahkan D kali G, dan seterusnya. Oke, supaya lebih mudah difahami, kita langsung praktek saja ya. Kita lihat di bawah, saya sudah menyiapkan contoh soal, ada 2 matriks ya, yang ini 2x2 dikalikan matriks 2x2. Nah ini saya akan menjelaskan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara manual, nanti yang kedua menggunakan rumus di Excel. Nah ini cara manual ini memang agak lama, tapi supaya kita paham, perlu kita coba dulu ya. Cara manual seperti rumus yang di atas ini. Oke, kita lihat sama dengan baris yang pertama ini, 1 ya, dikalikan dengan kolom yang pertama. Nah ini karena nanti ada penjumlahan dan perkalian ya, campuran, maka harus menggunakan tanda kurung ya, supaya hasilnya sesuai. Nah ini dalam kurung, kemudian ditambah 2, nah 2nya juga sama pakai dalam kurung ya, 2 dikalikan dengan 7 yang ini. Kurung tutup, enter. Hasilnya 19. Ini baru 1 ya, ini ada 4, 2x2, berarti ada 4 kolom yang harus kita isi nanti ya, ada 4 sel yang harus kita isi. Kemudian yang bawah, sama dengan baris yang bawah yang ini, kurung tutup dulu, kurung buka, 3 dikalikan dengan 5, ditambahkan dengan 4, dikalikan dengan 7. Kurung tutup, enter. Kemudian selanjutnya, sama dengan baris yang pertama, ini jangan lupa kurung buka dulu, baris pertama, dikalikan dengan kolom yang kedua, kurung tutup, enter. Ditambah kurung buka lagi, berikutnya, dikalikan dengan kolom yang kedua, kurung tutup, enter. Terakhir, 3 ini ya, kurung buka, 3 dikalikan dengan 6, yang ini, kemudian ditambahkan 4, dikalikan dengan 8. Jangan lupa kurung buka, kurung tutup di sini, enter. Maka hasilnya 19, 22, 43, dan 50. Nah ini menggunakan manual, cukup lama ya prosesnya. Nah, bagaimana kalau menggunakan rumus di Excel? Kita bisa menggunakan rumus, namanya rumusnya MMULT. Mungkin dibacanya apa? MMULT gitu ya. MMULT, kurung buka. Kemudian kita masukkan array satunya, matrik satunya yang ini. Oke, kemudian tanda titik koma, baru kita memasukkan atau memblok array yang kedua, matrik yang keduanya. Kurung, tutup, jangan lupa, enter. Nah, hasilnya sama ya, 19. Tapi yang keluar kok cuma 1? Nah, bagaimana caranya supaya langsung keluar semua? Maka ini perlu kita blok. Ini hasilnya kan 2x2 ya. 2x2 matriksnya. Kita blok di sini. 4 sel. Kemudian Anda tekan F2 pada keyboard. F2. Muncul rumus seperti ini. Kemudian Anda tekan pada keyboard, CTRL, SHIFT, dan ENTER. Gampang ya? Ulangi. Nah, pertama Anda blok dulu. Kemudian tekan F2 sampai muncul rumusnya seperti ini. Kemudian tekan CTRL, SHIFT, ENTER pada keyboard. Maka hasilnya sama. 19, 22, 43, 50. Oke, nah kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Ini matriksnya 3 baris x 2 kolom. Dikalikan dengan matriks 2 baris x 3 kolom. Oke, kita lihat ya di sini contohnya. Kita hitung langsung. Sama dengan MMULT, kurung buka, masukkan array yang pertama, titik koma, masukkan array yang kedua, kurung tutup, ENTER. Nah, ini sama. Hasilnya baru satu nih. Gimana caranya supaya hasilnya keluar semua? Nah, ini kan 3 baris, 3 kolom. Maka hasilnya itu adalah 9 cell nantinya. Nah, kita blok cell yang ini. Kemudian tekan F2 pada keyboard. Kemudian tekan pada keyboard, CTRL, SHIFT, ENTER. Maka hasilnya sudah bisa diketahui dengan cepat. Oke, baik. Begitu ya cara menghitung perkalian matriks di Microsoft Excel menggunakan rumus MMULT. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen jika ada pertanyaan. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.